Pemerintah Kabupaten Bandung akan segera membentuk badan narkotika nasional tingkat kabupaten. Hal tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah Kabupaten Bandung dalam menangani penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Bandung. Beragam cara dilakukan pemerintah Kabupaten Bandung dalam menangani penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Bandung. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi serta penyeluhan terhadap seluruh elemen masyarakat, terutama kalangan milenial tentang jenis-jenis narkotika dan bahaya penyalahgunaan narkotika bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah Kabupaten Bandung pun dalam waktu dekat akan segera membentuk badan narkotika nasional tingkat kabupaten, bekerjasama dengan BNN Pusat, Provinsi, Poresta, Dinas Kesehatan, serta Majulis Ulama Indonesia. Ya, jadi kita di Kabupaten Bandung, sebagaimana juga amanat Bapak Presiden, bahwa kondisi saat ini adalah kita sudah tahap darurat narkoba begitu. Nah, untuk Kabupaten Bandung, saat ini kita melalui fasilitasi pemerintahan kita, melalui Kesbank Pol khususnya, bekerjasama dengan BNN, dengan Dinas Kesehatan, dengan Pusat Narkoba Pores, termasuk dengan Majulis Ulama, kita gencarkan sosialisasi pencegahan dari penyalahgunaan narkoba. Diharapkan dengan sejumlah langkah penanganan narkotika, masyarakat Kabupaten Bandung dapat paham dan menjauhi bahaya laten penyalahgunaan narkotika yang dapat perusak generasi bangsa. Yuwana Kurniawan, Bandung TV